Kita beralih ke Pilkada Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Senin Siang menetapkan Gus Ipul Putih Soekarno dan Kofifah Indar Parawansa Emil Dardak sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Keduanya berhak mengikuti pemilihan setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. KPU Dejatim Senin Siang akhirnya menetapkan Kofifah Indar Parawansa Elis Tianto Dardak dan Saifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno sebagai dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Keduanya telah memenuhi syarat maju dalam Pilkub Jatim 2018. Penetapan dilakukan setelah KPU Dejatim Jawa Timur melakukan penelitian perbaikan terhadap seluruh dokumen persyaratan administrasi dan keabsahan persyaratan dalam rapat pleno terbuka di gedung KPU Dejatim Jalan Kendang Sari Surabaya. Untuk tahapan selanjutnya, KPU Jatim akan melakukan pengundian nomor urut pasangan paslon hari ini di Hotel Merkir Surabaya. Ini pengumuman hasil dari proses perbaikan persyaratan calon yang kemarin sudah ada kekurangan, itu sudah ada kelengkapan. Dan kita sudah tetapkan semuanya membeli syarat. Jadi semua partai politik yang mendukung, yang mengusung, dan pasangan calon yang ada ini sudah ditambah sebagai pasangan calon. Ustai ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh KPU Dejawa Timur, tim pemenangan Syaifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno Putri, dan Kofi Fahinar Parawansa Emil Elistianto Dardak langsung mempersiapkan diri menghadapi masa kampanye. Tim pemenangan kedua paslon akan beradu strategi seperti menurunkan jurkam nasional di antaranya Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Hari ini kami setelah dari sini kita mau rapat teknis untuk persiapan besok tanggal 13, kemudian tanggal 18, karena semuanya harus mencerminkan seperti apa sih pasangan KI Putih itu di dalam menurunkan visi-misinya menawarkan program kemasyarakat. Kita akan melasuki masa kampanye. Nah dari situlah insya Allah kami semua dari tim Mas Renville dan semua dari jurtan-jurtan yang akan kita siapkan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan apa yang kita inginkan insya Allah akan berhasil. Kedua tim pemenangan masing-masing paslon berjanji akan memenuhi tata tertib yang telah ditentukan oleh KPUD Jawa Timur selama masa kampanye sehingga proses pilkada bisa berjalan lancar, aman, dan damai. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya.